Intro Akibat hujan, jalan di desa ngerancang kecamatan Tambak Rejo Kabupaten Bojonegoro berlumpur. Kondisi jalan tersebut membuat truk pengangkut material bangunan untuk pengaspalan jalan sebagai sasaran fisik TMMD reguler ke 110 Kodim 0813 terjebak lumpur. Melihat kondisi ini, anggota sadgas TMMD bersama warga berusaha mengeluarkan roda truk yang terselip lumpur. Sebagai persiapan pembangunan jalan aspal dalam program TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD Kodim 0813 Bojonegoro di desa ngerancang, material bahan berangsur-angsur dikirim. Seperti kegiatan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya program TMMD, Koral dikirimkan ke lokasi pembangunan jalan aspal dengan diangkut truk. Saat pengiriman truk bermuatan, Koral mengalami selip di jalan berlumpur. Terselipnya truk ini mengakibatkan akses jalan ditutup sementara. Bersama dengan warga, Kopral 1, Darminto ikut serta membantu mengeluarkan ban truk yang terjebak dan membantu akses jalan sementara. Memang sementara kita tutup karena ada kendala di sini untuk mobil pemuat Koral ini untuk perbaikan jalan ini mengalami selip. Jadi sementara jalan kita tutup sementara. Yang lewat kita bantu, mungkin membawa sesuatu yang dikendaranya atau apa, kita bantu untuk bisa melewati jalan ini meskipun agak melipir-melipir. Ya kita bantu supaya bisa lewat. Dari Kabupaten Bojonegoro, Tim Liputan Rati TV memberitakan.